Apakah memang prosesnya saat ini sudah tepat ketika kemudian pemindahan ibu kota diumumkan terlebih dahulu kemudian pemerintah baru akan menyerahkan RUU-nya? Dalam kajian hukum tata negara, tindakan presiden itu masih dalam batas-batas yang diberikan kewenang oleh konstitusi. Pasal 4 Undang-Undang Dasar menyebutkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Tentu dalam kekuasaan pemerintahan dalam arti luas itu meliputi kemudian keputusan untuk memindahkan ibu kota. Itu adalah bagian dari keputusan pemerintahan dalam arti luas. Dan dikatakan sebenarnya ilegal atau inklusional itu jika presiden tidak melibatkan DPR, tiba-tiba dalam waktu tahun depan membangun ibu kota baru. Dalam rapat paripurna dua hari yang lalu, beliau juga presiden telah menyampaikan surat ke DPR dan dibacakan oleh pimpinan. Dan saya kira sesuai dengan mekanisme di internal DPR, tentu setiap surat yang disampaikan itu harus dibacakan oleh pimpinan. Terima kasih telah menonton!